Oke baiklah kita lanjutkan ya untuk pembahasan atau proses input untuk PD Mitra disini Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dokumen transaksi nomor 10 Nah sekarang kita akan lanjutkan pada dokumen transaksi nomor 11 Oke langsung saja Oke untuk dokumen transaksi nomor 11 disini ada nota kredit kemudian kopnya adalah PT Putri Nah jika ada nota kredit kemudian kopnya perusahaan orang lain Ini berarti adalah retur pembelian Nah untuk meng-input transaksi retur pembelian disini kita masuk ke purchase ya Masih ke purchase enter purchase Ya sama seperti waktu transaksi pembeliannya Caranya kita masuk disini ambil PT Putri disini untuk customer-nya eh supplier-nya sorry Kemudian purchase-nya ini nomornya adalah kita ambilkan dari NK01 kita letakkan disini NK01 kemudian tanggalnya adalah tanggal 11 tanggal 11 2016 kemudian disini kita input nilai returnya atau jumlah yang kita retur ya tekan seperti sebelumnya kalau retur kita gunakan tanamin ini ada untuk yang purchase 1 unit untuk yang satelit 2 unit oke untuk yang portrait min 1 ya 1 unit yang dikembalikan kemudian ambil nilainya disini 16 juta sudah otomatis terisi kemudian yang kedua adalah min 2 atau 2 unit untuk kategori satelit atau jenis barang satelit oke tetap 12.500.000 oke sudah sesuai Oke jika seperti ini ini bedanya kalau retur pembelian dan retur penjualan jika retur penjualan kita sebelum rekod kemarin adalah kita ubah dulu untuk link akun persediaannya ya tetapi karena disini adalah retur pembelian maka kita bisa langsung rekod tanpa harus mengubah pengaturan dalam link persediaan barang dagang langsung kita rekod baru setelah rekod rekod baru kita masuk ke menu register ini dibawah ini register oke kita masuk ke return and debit ini oke disini sudah muncul untuk riwayat atau history retur pembeliannya oke kita akan kembalikan ini dengan cara klik apply to purchase kita kembalikan jadi nomornya tadi adalah NK 01 tanggalnya adalah tanggal 11 oke kemudian nilainya sudah tertarik kita langsung klik disini amount to apply karena kita adalah mengembalikan dari transaksi tanggal 10 ini oke tanggal 10 ini ya ada transaksi tanggal 10 ini ya kita mengembalikan dari barang kita beli tanggal 10 oke kalau sudah seperti ini kita tetap ke bawah oke baru kita rekod ya itu untuk retur pembelian sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 12 oke untuk dokumen transaksi nomor 12 ada bukti penerimaan kas kita terima dari PT Maulana atau Maulana komputer sini oke untuk mencatat ini kita masuk ke sales kemudian karena kita terima berarti receive payment oke baru kita panggil customernya kita panggil kita terima dari Maulana ya klik use oke disini kemudian kita masukkan nomornya BKM ini BKM 2 strip 3 kita masukkan ke sini ya kemudian tanggalnya adalah 12 Desember 2016 Oke sudah di sini udah nilai yang kita terima di sini adalah 188.100.000 oke katakan sini adalah pelunasan faktur F12 tertanggal 6 Desember dikurangi dengan sales retur berarti kita di menerima dari pelunasan piutang transaksi tanggal 6 berarti yang ini oke yang ini ya transaksi yang ini tanggal 6 ini transaksi penjualannya kemudian dikurangi dengan nilai retur tanggal 7 ini untuk transaksi tanggal 6 perhatikan disini jumlah piutang yang muncul ada 245.800.000 kemudian disitu perintahnya tadi dikurangi dengan retur berarti dikurangi dengan nota kredit ini retur ini 57.200.000 nah ini kalau saya hitung hasilnya adalah ketemu nilai 28 juta eh sorry 188.600.000 ya jadi kalau transaksi nomor 12 ini red transaksi tanggal 6 dikurangi dengan returnya itu ketemunya adalah 188.600.000 akan tetapi disini yang kita terima adalah 188.100.000 nah ini tidak usah kita mengiraukan nilai ini tapi fokus saja pada jumlah yang kita terima itu 188.100.000 nah ini untuk pelunasan faktur tanggal 6 ini berarti kita klik di amount applied dari kedua ini ya seperti ini baru kita tetap ke bawah nah kalau seperti itu ya kalau kita analisis disini bahwa jumlah uang jumlah piutang yang harusnya nilai penjualan dikurangi dengan retur adalah 188.600.000 kemudian disini kita terima 188.100.000 berarti disini ada selisih 500.000 nah ini kalau kita memasukkan ke dalam diskon ini bisa kita tulis secara manual disini diskonnya boleh seperti ini ya seperti ini ya boleh seperti ini oke kalau sudah kita record lanjut ke transaksi nomor 13 oke disini ada nota kontan ya ada nota kontan oke oleh PDMita berarti ini adalah penjualan tunai oke untuk mencatat penjualan tunai kita masuk ke sales kemudian enter sales ya masih sama dengan penjualan kredit oke karena disini adalah penjualan tunai maka bisa kita tulis di sini penjualan tunai artinya penjualan kepada non-customer oke nah untuk mencatat setiap adanya penjualan tunai berarti kita harus punya kartu penjualan tunai untuk mencatat setiap adanya penjualan tunai kepada non-customer Nah setelah kita tuliskan penjualan tunai bisa kita klik dengan isi ADD atau isi ADD Klik, oke sehingga muncul disini penjualan tunai Baru kita masukkan disini invoice-nya nomornya adalah KN01 Ya tanggalnya adalah tanggal 13 Desember Kemudian jumlah yang kita jual disitu adalah 5 unit untuk kategori portet Dengan nilai penjualannya adalah 18 juta Oke kemudian untuk yang kedua 8 unit untuk yang satelit Ini nilai penjualannya adalah 14.500.000 Oke lalu perhatikan disini kita tap ke bawah beban angkut tidak ada Nah ini bedanya antara penjualan tunai dan penjualan kredit Jika ada penjualan tunai maka disini perhatikan di bawah Bahwa total amount muncul disini 226.600.000 Ini sudah sesuai Nah nilai penjualan total ini Total penjualan ini akan kita bayar karena penjualan tunai ya Berarti kita terima dengan tunai kita klik di amount to apply ini Kemudian kita tulis sejumlah yang ada di total amount ini 226.600.000 Kita tap sehingga disini bailing due nya kosong Artinya tidak ada di utang yang muncul Karena apa? Karena total penjualannya ini sudah kita terima pembayarnya langsung oleh pembeli itu sebesar 226.600.000 Jadi ini bedanya kalau penjualan tunai dan penjualan kredit Jika penjualan kredit maka total amount ini maka akan sama dengan bailing due disini Nah jika penjualan tunai maka kolom paid today ini harus diisi sesuai dengan total amount yang ada disini Itu seperti itu ya Sudah sudah kita rekod Oke lanjut ke transaksi nomor selanjutnya yaitu nomor 14 Untuk nomor 14 ini ada bukti penerimaan kas Keterangan adalah penunasan faktur F11 tetanggal 29 November Oke kita nerima penunasan pihutang Berarti masuk ke sales Masuk ke receive payment Kemudian kita panggil customernya adalah maulana komputer disitu Oke berarti yang ini Use Kita masukkan kodenya disini BKM12-4 Kita masukkan disini Lalu tanggalnya disini adalah tanggal 14 Desember 14 Desember 2016 Oke jumlah yang kita terima adalah 28.600.000 Oke disini sesuai dengan yang kita lunasi tanggal 29 November Itu nilai pihutangnya adalah 28.600.000 Berarti sama sesuai dengan yang kita terima Klik tab Iya Kalau sudah kita rekod Oke masuk ke transaksi nomor 15 Disini untuk transaksi nomor 15 Ada bukti pengeluaran kas Keterangan untuk pembayaran PPN bulan November Oke karena kita bukan membayar hutang dagang Maka kita pengeluaran kasnya kita pakai menu banking Oke sekali lagi ya Jika kita melunasi Atau mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang Maka kita pengeluarannya menggunakan menu banking ini Kemudian pilih spend money Oke disini nomor ceknya Kita masukkan BKK Ya disini Ya kita masukkan disini Kemudian tanggalnya adalah tanggal 15 Desember 2016 Oke jangan lupa teks intusnya kita centang ya Karena tidak ada pajak disini Oke jumlahnya adalah 1.500.000 Oke keterangannya bisa kita isi hutang PPN Oke sorry Seperti ini Nah akun yang kita gunakan untuk mencatat pelunasan PPN bulan November Ini adalah Kita gunakan Perhatikan karena hutang berarti masuk kode 2 Disini kita gunakan expand payable Karena disini Oh disini ada PPN payable sorry Kita gunakan akun PPN payable use Oke Baru kita tap Kalau sudah kita record Kita masuk ke transaksi nomor 16 Oke untuk nomor 16 Disini ada voucher cash seal ya Untuk pengambilan keperluan pribadi oleh pemilik disini Ya untuk mencatat voucher ini kita masuk ke banking Seperti biasanya spend money Lalu kita masukkan disini Oh jangan lupa untuk pay from account ya Karena kita menggunakan cash seal disini Maka kita pilih jadi Atau kita ganti jadi petty cash Oke nomornya disini Ini V12 strip V12 strip 4 ya Tanggalnya disini Tanggal 17 Oke jumlahnya adalah 1 juta disini Keterangannya adalah prefer Kita singkat aja prefer Begitu ya Akunnya disini adalah Kode 3 ya Akun yang kita gunakan adalah Rudiana Drawing ini Oke Use Kita tap Lalu kita record Lanjut ke transaksi nomor 17 Oke nomor 17 Ini ada faktur Ya Kopinya perusahaan kita Berarti ini adalah penjualan kredit Kita jual kepada ilham komputer Kita masuk sales Kemudian enter sales Oke kita panggil customer disini Namanya adalah kita jual kepada ilham komputer Berarti yang ini Use Oke masukkan disini invoice nya adalah F12 strip 2 ini F12 strip 2 sorry F12 strip 2 Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember Oke kita masukkan nilai penjualannya disitu 6 unit Ini untuk kategori satelit Dengan harga jual disini adalah Rp18.500.000 Oke yang kedua Ini ada 4 unit Untuk satelitnya Nilai penjualannya adalah Rp15.000.000 Kita tap ke bawah Disini apakah ada beban anggota Disini ada free collected nya Rp2.000.000 Kita masukkan disini Rp2.000.000 Atau ke bawah Sehingga disini muncullah Total amount nya Rp190.100.000 Ini nilai biutang atau total penjualannya Ini sudah sesuai dengan faktur yang ada Oke kalau sudah seperti ini kita rekod Oke cancel Langsung ke dokumen transaksi nomor 18 Oke disini perhatikan Untuk Rp18.000.000 Ada bukti pengeluaran untuk pelunasan faktur F05 Tertanggal 10 Desember Karena kita pelunasan faktur Disini masuk ke menu sales Eh sorry purchase ya Purchase Lalu masuk ke pay bill Disini kita bayar kepada PT Putri Kita panggil PT Putri nya Oke nomor ceknya ini kita ambil dari BKK 12-5 ini Kita masukkan disini Lalu tanggalnya adalah tanggal 18 Jumlah yang kita bayar adalah 258.258.500.000 Oke disini perhatikan bahwa jumlah utang kita ternyata adalah 259.500.000 Ternyata disini kita hanya tambah 258.500.000 Oke hiraukan saja Mungkin kalian disini dapat diskon 1 juta Kalau mau kita masukkan disini diskonnya 1 juta Eh sorry Ini berarti diskonnya adalah 258.59 Berarti 1 juta ya 1 juta boleh Oke dapat diskon 1 juta Ya ini sudah sesuai Total power nya adalah 258.500.000 Ini 28.500.000 Oke sama Yang sudah kita rekod Lepert Lalu lanjut yang ke 19 disini Oke Untuk transaksi nomor 19 Disini diterima Diterima sebesar 6 juta Itu dari pihutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan Berarti kita menerima pelunasan pihutang Yang sebelumnya sudah dihapuskan Ternyata disini dapat dibayarkan 50 persennya Yaitu 6 juta Nah karena secara Karena secara Pembukuan untuk pihutang atas nama maulida yang dihapuskan Berarti untuk menerima Adanya pihutang yang telah dihapuskan Kita jangan masuk ke menu sales Tapi kita masuk ke menu banking Kita masuk ke receive money Lalu kita panggil disini Namanya adalah maulida ya Oh ya ini bagi maulida Oke disini jangan lupa teknisnya kita checklist Oke disini adalah BKM 12-5 Ya tanggalnya tanggal 20 Jumlah yang kita terima disini adalah 6 juta Oke Lalu nama akunnya disini kita gunakan Untuk mencatat penerimaan pihutang yang telah dihapuskan Kita gunakan allowance for debt full debt Oke berarti yang ini Klik use Ya tak ke bawah Kalau sudah kita record Oke lanjut ke dokumen transaksi nomor 20 Oke untuk dokumen nomor 20 disini ada Faktur ya Kalau punya perusahaan tiara Berarti ini adalah pembelian secara kredit Nah karena pembelian kita masuk ke menu purchase Lalu masuk enter purchase Oke kita panggil disini suppliernya adalah PT Putri Eh sorry PT Tiara ya Kemudian disini Purchasenya nomornya adalah A17 Oke tanggalnya adalah tanggal 22 Desember 2016 Lalu kita masukkan nilai pembeliannya disini Oke untuk 12 unit Untuk kategori yang portet disini Nilai penjualannya adalah Nah ah sorry nilai pembeliannya adalah 16.350.000 Oke untuk yang kedua Ini adalah 14 unit Untuk satelit Disini nilai pembeliannya adalah 12.635.000 12.635.000 Oke Kita tetap ke bawah Apakah disini ada beban angkut tembelan Ternyata tidak ada Berarti disini ketembelan nilai total utangnya muncul Total pembelian disini adalah 410.399.000 Ini sudah sesuai dengan yang ada di faktur Oke artinya ini kalau sudah benar sudah sesuai baru kita rekonstruikan Oke saya rasa untuk yang transaksi nomor 21 dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Saya rasa cukup sekian karena terlalu panjang video Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih